Setelah menangkap para pelaku penyerangan, polisi kembali menangkap seorang tersangka yang terlibat insiden di Pasar Kliwon Solo tanggal 8 Agustus lalu. Tersangka berinisial S yang berperan menggerakkan massa ditangkap polisi di Pacitan, Jawa Timur. Setelah mengemankan 10 orang dalam menutupkan 6 orang tersangka dalam kaos penyerangan keluarga Habib Umar Asegaf, polisi kembali menangkap seorang tersangka baru. Dalam pengembangan penyidikan kaos ini, polisi menangkap pria perinisial S yang dirikus polisi di Pacitan, Jawa Timur. Berbeda dengan tersangka lainnya, tersangka S yang terancam hukuman 9 tahun penjara, berperan sebagai penggerak massa yang melakukan penyerangan dan penganiayaan. Tersangka S yang ini telah ditahan di Mapolresta, Surakarta. Kembali berhasil menangkap satu orang tersangka, inisial S, dan saat ini telah dibawa ke Polresta, Surakarta dan ditahan, langsung ditahan di rutan Polresta, Surakarta. Di mana ketelibatan daripada yang bersangkutan merupakan sebagai penggerak, penggerak dari salah satu kelompok massa yang pada saat itu turun ke TKP dan melakukan kekerasan. Masih ada seumlah pelaku aksi kekerasan lainnya yang saat ini masih buron. Polisi meminta para pelaku penyerangan dalam istilah yang terjadi tanggal 8 Agustus lalu agar segera menyerahkan diri. Dari Solo, Jawa Tengah, Septyantoro, ANews melaporkan.